Inna allaha malaikatahu yusalluna alen nabih Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Kalau Allah sama malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW Apalagi kita nih sebagai umatnya Rasulullah Masa kita gak bersalawat? Untuk mengawali perjubahan Lentera Islam pada kali ini Sebelum itu, baper dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadhu wa nasta'inhu wa nasta'afir Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabi'a ba'dah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu wa la umri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Pemirsa Lentera Islam dimanapun anda berada Alhamdulillah nih Kita masih diberikan kesehatan iman Keni'amatan Keni'amatan iman Keni'amatan sehat walafiat Sehingga kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini Dalam program Lentera Islam Mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna Nah tentunya sekarang saya nggak sendiri nih Saya sudah bersama Habib yang akan membawakan sebuah tema Temanya ini bisa dibilang tentang cinta Tapi cinta ini bukan terhadap wanita atau siapapun Tapi cinta ini adalah hikmah cinta terhadap Rasulullah SAW Yaitu sudah bersama saya Habib Al-Kaf Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar apa hari ini Baik Alhamdulillah Kemal apa kabar Alhamdulillah hari ini baik Alhamdulillah Tapi agak sedikit Agak-agak gimana gitu Kayak kelau terus nih Nggak tahu obatnya apa nih Masya Allah Kayaknya kelihatannya lagi meriang Iya Merindukan kasih saya Kayak dari kemarin kok galau terus gitu Nggak tahu obatnya apa nih Galau Obatnya galau itu adalah berzikir Karena Allah SWT mengatakan Dengan kamu berzikir Maka hati kamu menjadi tenang Nah karena nggak tahu galaunya apa Lebih baik hari ini kita bahas bab ilmu aja deh Masya Allah Jadi tema kali ini tentang cinta Tapi bukan cinta terhadap wanita tentunya Cinta Masya Allah Cinta hikmah nih Hikmah terhadap Cinta terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Subhanallah Allah Masalli alaih sadina Muhammad Wa alaih sadina Muhammad Nah Apa Yang Saya pengen tanyakan adalah Pertama tuh Apa sih yang dimaksud dengan hikmah Cinta terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini pertanyaannya Luar biasa Bagus ya Cuman kalau ustad yang nyeran Dia nanya Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Alhamdulillah Kemal Hikmah Tentunya Kalau kita dengar kalimat hikmah nih Pasti Ada musibah Yaudah deh Ambil hikmahnya Oh kemarin diputusin Nama pacar Yaudah Ambil hikmahnya aja Biasanya yang namanya hikmah Itu selalu baik Dan bagus Sehingga Kalau kita bicara Hikmah Cinta Kepada Rasulullah Maka pasti segala sesuatu Tentunya akan baik Karena apa Semua yang ada Diri Yang ada pada diri Baginda Rasulullah Semuanya baik Tidak ada Satupun yang Buruk Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Kepada kita Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Siapa Role model Yang sebenarnya Siapa Uswatun Hasanah Yang sebenarnya Beliau adalah Nabi Muhammad Allah katakan Sudah ada Pada diri Baginda Rasulullah Suri Tauladan Yang baik Sehingga Nabi Muhammad Diciptakan Al-Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Manusia Allah ciptakan Rasulullah Sebagai manusia Supaya apa Kita Sebagai manusia Mencontoh Contohnya siapa Ya manusia Allah katakan Telah ada Di tengah-tengah Kalian Seorang Utusan Min Anfusikum Dari Jenis Kalian Rasulullah S.A.W Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan Sebagai manusia Dan manusia Yang paling sempurna Adalah Baginda Rasulullah Sehingga Kalau kita Bicara Cinta Yang hakiki Cinta Yang abadi Itu adalah Cintanya Nabi Kepada Umatnya Kita boleh Mencintai Segala Sesuatu Pasti Pasti Kalian akan Tinggalkan Atau Kalau Enggak Kita Yang Meninggalkan Dia Yang Meninggalkan Contoh Kita Cinta Sama Urusan Dunia Suka Enggak Suka Suatu Saat Kita Pasti Meninggal Dunia Karena Hukum Pasti Setiap Yang Berjiwa Pasti Akan Mati Kalau Cintanya Rasulullah Kepada Umat Ini Cinta Yang Hakiki Cinta Yang Abadi Begitupun Ketika Kita Mencintai Baginda Rasulullah Maka Cinta Kita Tidak Akan Pernah Bertepuk Sebelah Tangan Karena Nabi Itu Cinta Sama Kita Jadi Wajib Kita Cinta Kepada Baginda Rasulullah Lalu Hikmah Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Kecintaan Kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Hikmah Tentunya Begitu Besar Apa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Cinta Kepada Rasulullah Cintanya Terbalas Yang Kedua Ketika Kita Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Akan Mendapatkan Syafaatul Uzmah Pertolongan Yang Terbesar Kita Ini Kalau Kita Pikir Ibadah Kita Sedikit Solat Kita Kadang Kadang Bolong Bolong Lewat Lewat Kemudian Lagi Zakatnya Kadang Kadang Lupa Sedekah Sedikit Lalu Apa Yang Kita Harapkan Ketika Kita Kembali Kepada Allah S.W.T Tentunya Yang Paling Diharapkan Adalah Pertolongan Siapa Yang Bisa Menolong Kita Saat Itu Tidak Ada Makhluk Lain Yang Bisa Menolong Lari Kepada Nabi Adam Angkat Tangan Lari Nabi Musa Angkat Tangan Lari Nabi Isa Angkat Tangan Semuanya Angkat Tangan Yang Bisa Menyelamatkan Kita Pada Saat Itu Hanya Beliau Habib Allah Kekasih Allah Tidak Bukan Nabi Muhammad S.W.T Jadi Rasulullah Cinta Sama Umat Maka Kita Harus Bisa Mengambil Hikmah Cinta Kita Kepada Baginda Rasulullah Yaitu Dengan Cara Menghidupkan Sunnah-sunnah Nabi Bertakwa Kepada Allah S.W.T Dan InsyaAllah Kita Akan Memperoleh Hikmah Terbesar Ketika Kita Berada Di Yomul Masyarah Pada Saat Matahari Cuma Sekilan Dari Kepala Aus Pada Saat Itu Dan Yang Memberikan Minum Dari Telaga Kausar Langsung Dari Tangan Nabi Yuna Muhammad S.W.T Semoga Kita Bisa Dapat Syafaat Baginda Rasulullah Jadi Nanti Kita Ambil Hikmah Oh Begitu Ambil Masyarakat Ini Hikmah Cinta Pada Rasulullah Berarti Hukumnya Juga Wajib Hukumnya Wajib Cinta Pada Baginda Rasulullah InsyaAllah Ini Kayaknya Ada Yang Mau Nah Ya Kita Bahas Segmen Dua Aja Baik Pemerintah Lentera Islam Dimana Walaupun Anda Berada Nampaknya Kita Harus Tidak Dulu Sebahat Karena Ada yang Mau Lewat Kita Kasih Lewat Dulu Habib Baik Pemerintah Lentera Islam Tetap Dalam Program Lentera Islam Mengkaji Islam Untuk Hidupan Yang Lebih Sempurna InsyaAllah InsyaAllah InsyaAllah